BAB 40 MENJEMPUT KIARA Kiarah mendongak, menatap ke arah sumber suara, pun dengan buliah. Tampak seorang pria dengan perawakan tegap dan raut wajah santun sedang berdiri di hadapannya. Anda siapa? Tanya Kiara, sambil menyeka air mata yang membasahi pipinya. Saya orang suruhannya Tuan Joe. Saya diperintahkan untuk menjemput Anda sekarang, Tuan Gio sangat merindukan Anda, jawab pria itu dengan sopan. Mendengar nama Gio, Kiara tersenyum getir. Ada rasa bersalah dalam sudut hatinya. Tapi, rasa itu tertutup oleh keegoisannya yang mengatakan Gio memang pantas ditinggalkan. Apalagi saat mengingat waktu Gio tampak mesra dengan Selena, ya meski Selena sudah menjelaskan kepadanya sebelum dia meninggal. Teringat dendam masa lalu, dia kembali mengatakan kepada diri sendiri kalau Gio yang salah. Nona Kiara, Tuan sangat mencintai Anda dan merindukan Anda. Tahukah Anda, setelah kedatangan Nona Muda Raya, Tuan jadi lebih bahagia. Kembalilah, ikut bersama saya. Pria yang mengaku orang suruhan Joe itu terdengar penuh harap. Kiara diam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan jawabannya. Apa rumahnya masih tetap yang dulu? Tanya Kiara, iya, pria itu mengangguk. Kalau begitu saya akan datang ke sana beberapa hari lagi. Saya akan datang sendiri menemuinya dan juga membawa Raya kembali, ujar Kiara. Dia memikirkan keadaan Marvin saat ini. Kiara menunggu, sampai datang nenek dan kakeknya Marvin menjemput. Meski, dia sudah berjanji kepada Selena untuk menjaga Marvin, tapi dia rasa kedua nenek dan kakeknya lebih pantas mengurusnya karena mereka keluarga kandungnya. Baiklah kalau begitu, nanti akan saya sampaikan pada Tuan Joe, ucap pria itu kemudian pergi. Setelah pria itu pergi, Kiara pulang ke rumah kontrakan ditemani Bulia. Neng Kia, kenapa tidak ikut sekalian? Neng Raya pasti sangat rindu dan menangis kalau nggak sama kamu, ucap Bulia. Saya hanya ingin memberikan waktu kepada ayahnya untuk mengenal dan dekat dengan putrinya, begitu pun sebaliknya. Raya tak pernah bertemu ayahnya, dia harus belajar mengenalnya, ujar Kiara. Selain itu, saya harus menunggu sampai nenek dan kakek Marvin datang menjemputnya, lanjut Kiara. Bulia mengangguk paham, beberapa hari sudah berlalu, Kiara sangat merindukan putrinya itu. Setiap hari air mata tak henti berderai saat dia sedang sendirian. Marvin menjadi salah satu pengobat hatinya yang rindu, anak itu sedikit memberinya keceriaan. Dua minggu berlalu, barulah kakek dan nenek Marvin datang menjemput. Ternyata, nenek Marvin sakit keras selama seminggu ini, sehingga tak bisa menjemputnya dulu. Saat datang pun, wajahnya sedikit pucat, memaksakan diri untuk datang menjemput cucu bersama suaminya. Terima kasih ya, kamu sangat baik mau menjaga cucu kami, ucap nenek Marvin dengan memeluk Kiara erat. Tak masalah bu, lagi pula saya sangat menyayanginya, ujar Kiara tulus. Marvin jaga diri baik-baik ya, nenek sama kakek mau ajak Marvin ketemu mama. Jangan nakal sama nenek dan kakek ya, memeluk dan mengecupi pipi Marvin. Marvin mengangguk patuh, dia sempat menanyakan Raya kepada Kiara. Tapi Kiara, mengatakan kalau Raya sedang bersama ayahnya dulu yang baru pulang dari luar kota, dan dibawa ke rumah ayahnya. Ya memang kan itu yang sebenarnya. Marvin pun pergi bersama nenek dan kakeknya. Besoknya, Kiara memutuskan untuk pergi ke rumah Gio sendirian, dia bahkan tidak memberikan kabar terlebih dahulu kepada Gio maupun Joe. Di sepanjang jalan hatinya berdebar keras membayangkan bertemu dengan pria tampan yang merupakan suaminya itu. Lagi-lagi, rasa bersalah menyelimuti hatinya, ya tak bisa dilakukan kalau rasa bersalah itu memenuhi hatinya. Jemari tangannya saling meremat kuat, keringat dingin mulai menjalar memenuhi wajahnya. Untung saja, dia membawa tisu basah, disekanya keringat menggunakan tisu basah itu, sehingga membuatnya lebih adem. Setelah beberapa jam perjalanan, dengan naik mobil angkutan umum beberapa kali, akhirnya dia sampai di perumahan elit alamat Gio berada. Dari kejauhan, Kiara menatap rumah besar itu. Rumah yang sempat, dia tinggali beberapa waktu, sebelum akhirnya ke luar negeri dan berpisah. Bibirnya tersenyum mengingat apa yang sudah terjadi antara dirinya dan Gio dulu. Kakinya terayun, melangkah mendekat ke arah rumah itu. Sampailah dia di depan pagar rumah. Dia berdiri menatap indahnya taman bunga yang ada di halaman depan yang tidak berubah sejak dulu sebelum ia tinggalkan. Tante, terdengar suara seorang anak memekik. Kiara tahu itu suara siapa, raya anaknya. Kiara mencari sumber suara itu, dia bisa melihat raya yang tengah berlarian bersama dengan seorang wanita. Wanita yang dia kenal, Ella asisten pribadinya dulu. Ternyata, dia masih kerja di sini padahal aku sudah tak ada. Gumam Kiara, rasanya tak percaya saja asisten pribadinya masih bekerja di sini, mungkin bekerja untuk Gio. Pemandangan yang membuat hatinya sedih terlihat di depan matanya, hingga membuat air matanya luruh. Raya sayang, panggil seorang pria yang ternyata adalah Gio. Gio tampak menghampiri Raya dan Ella. Kiara bisa melihat, Ella bahkan berani tersenyum sambil menatap suaminya. Lalu menyentuh tangan Gio. Hati Kiara terasa panas, seakan mau meledak melihat hal itu. Gio balas menatap Ella dan tersenyum, pemandangan yang semakin membuat hatinya sakit saja. Suaminya tersenyum kepada wanita lain. Apa selama aku pergi, mereka ada main. Pikiran buruk Kiara mulai bergelayut, seketika kakinya terasa lemas tak bertenaga. Ternyata, ada musuh dalam selimut. Ella orangnya, itu yang Kiara pikirkan saat ini. Aku harus mengambil Raya. Aku tak mau kebahagiaanku satu-satunya hilang. Hati Kiara semakin sakit, ketika melihat Ella memeluk lengan kanan Gio, dan Raya memeluk tangan kirinya. Mereka berjalan bertiga beriringan meninggalkan halaman, sepertinya akan masuk ke dalam rumah. Bahkan, Kiara bisa mendengar tawa renyah mereka bertiga. Sepertinya mereka sudah bahagia tanpaku, kakinya mundur beberapa langkah. Bruk, punggung Kiara menabrak sesuatu. Dia membalikkan badan dengan cepat dan mendongak. Ternyata, seorang pria berdiri di belakangnya. Pria yang dia kenal cukup baik. Kak Rama, Gumam Kiara terkejut. Rama menarik tangan Kiara dengan lembut. Ikutlah denganku, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, ucap Rama pelan. Kiara diam tertegun, sesekali dia menoleh ke arah halaman. Di mana tadi suami dan anaknya tampak bahagia bersama dengan Ella. Rama membawanya naik ke dalam mobil. Kiara heran, dirinya sampai tak menyadari kedatangan mobil Rama. Mungkin, karena dirinya terlalu fokus memperhatikan Gio, Ella dan Raya. Kiara pun ikut dengan Rama naik ke dalam mobil. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka selama dalam perjalanan. Hingga, Rama menghentikan mobilnya di sebuah apartemen, ya apartemen milik Rama. Yang pernah, Kiara tinggali dulu saat belum menikah dengan Gio. Dalam lift suasana terasa hening, sampai mereka tiba di depan apartemen tempat tinggal Rama. Duduklah, ucap Rama. Kiara duduk dengan canggung. Sementara Rama, pergi ke dapur untuk mengambil minuman dingin. Minumlah, ujar Rama dengan lembut. Terima kasih kak. Lalu Kiara mulai minum air putih dingin itu sampai tandas. Rama menatap lekat Kiara. Kamu semakin cantik dengan jilbab ini, Kia, ujar Rama. Kiara merasa gugup, walau bagaimanapun dia dan Rama pernah memiliki hubungan spesial. Sepertinya kak Gio sudah bahagia dengan Ella, untuk mengalihkan arah pembicaraan, Kiara membahas Gio. Ternyata wanita itu pelakor. Cibir Kiara pelan, tapi masih bisa Rama dengar. Rama mengembuskan napas pelan. Ting-tong, terdengar suara bel berbunyi. Sembunyilah dulu, di kamarmu dulu. Ada yang datang, ucap Rama dengan gelisah. Kiara bingung kenapa dia harus sembunyi segala. Ya biarlah kalau ada tamu, dia tak akan mengganggu juga. Tapi, dia memutuskan untuk menuruti Rama. Rama lama sekali buka pintunya. Mama mau membicarakan denganmu tentang pernikahan Gio dan Ella. Dada Kiara bergemuruh hebat mendengar suara wanita yang merupakan mertuanya itu. Menikah, kak Gio dan Ella. Matanya mulai menganak sungai, dia tak terima. Brak. Sub indo by broth3rmax